Dengan mengusung tema Sinergi Untuk Negeri, momentum peringatan HUD ke-75 Tentara Nasional Indonesia yang akan diperingati tanggal 5 Oktober 2020 mendatang, sejumlah kegiatan sosial juga telah dilaksanakan oleh Kodim 0718 Pati untuk menyambut hari jadi TNI ini. Salah satunya yaitu kegiatan bakti sosial donor darah yang diikuti oleh anggota TNI Kodim 0718 Pati dan masyarakat umum di Rumah Sakit Keesapati Kamis Pagi. Dalam pelaksanaan kegiatan donor darah ini, Kodim 0718 Pati bekerjasama dengan Rumah Sakit Keesapati. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini bisa menambah jumlah stok darah di PMI serta bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pati. Kalau kegiatan terkait donor darah ini sebenarnya hal yang putih. Setiap kali kita melaksanakan atau memperingati bulan tahun TNI selalu ada agenda untuk donor darah. Sehingga memang sudah biasa kita laksanakan, betul-betulnya saja ini kita berkerjasama dengan Rumah Sakit Keesapati Sehat. Dan mudah-mudahan saja ini bisa membantu, khususnya membantu PMI dalam menambah stok darah di PMI. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati Kelvin Kurniawan mengatakan, menurutnya akhir-akhir ini banyak masyarakat yang khawatir untuk melakukan kegiatan donor darah terkait dengan pandemi COVID-19. Sehingga pihaknya mengajak kepada masyarakat untuk kembali melakukan donor darah. Jadi seperti tadi sudah bisa menergi, dan ketika menjadi Rumah Sakit Keesapati, saya akan menyusahkan banyak terima kasih kepada pemerintah kembali melakukan pemerintah seperti yang sudah. Memang kita setiap tahun selalu bersinergi bersama, mengatakan berbagai kegiatan kemanusiaan, karena tujuan kita ada dalam 50 pelayan di masyarakat itu. Dari kegiatan bakti sosial tersebut, jumlah peserta yang hadir sebanyak 64 orang dan terkumpul sebanyak 47 kantong darah yang langsung dibawa oleh unit transfusi darah PMI Kabupaten Pati.